Pada musim politik tahun 2019 ini, para calon anggota legislatif mulai tampak bersosialisasi dengan berbagai cara di hampir setiap sudut kota. Calek dengan berbagai latar belakang dan pendukung pun banyak bermunculan dengan berbagai visi dan misinya. Salah satunya calek yang berasal dari guru mengaji, Sudirman Dianto, kini mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD Kota Batam ke Pulau Andriau. Calek yang tengah menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam ini, berkeyakinan kuat dan didukung oleh rekan sesama ustad serta jamaah pengajian, akan mampu memperoleh dukungan minimal 5.000 suara, sebagaimana kewajiban yang harus terpenuhi agar lolos duduk di DPRD Kota Batam. Sebagai calek PKB Kota Batam, Sudirman Dianto mengatakan tujuan menjadi calek adalah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan kualitas umat. Saya ini tidak seperti calek-calek lain, saya adalah anak petani, saya anak nelayan, modal saya dalam kampanye ini Bismillahirrahmanirrahim, jadi dengan segala potensi yang ada inilah yang kita berdayakan, jadi kita tidak ada duit banyak seperti mungkin calek-calek lain, tetapi saya mengandalkan hubungan emosional yang baik, investasi sosial yang baik dengan sesama masyarakat. Untuk Kota Batam, sebanyak 691 calek akan bertarung merebutkan 50 kursi di DPRD pada pemilu 2019 ini. Sebanyak 50 orang calek PKB Kota Batam ditargetkan untuk meraih 1 kursi DPRD Kota Batam di masing-masing 6 daerah pemilihan. Sudirman Dianto yang berada di dapil 6 sekupang belakang padang akan bertarung dengan 92 calek lainnya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.